kalau sebuah konflik diselesaikan secara perundingan itu konflik berulang lebih besar dibandingkan jadi ada 4-5 teori banyak teori yang terbantahkan di Aceh ini masalah ini temanya tema menarik ini dalam momentum pilek pilpres dan juga ada hubungan dengan demokrasi dan perdamaian tentunya nah ini artinya bisa enggak dijelaskan kepada kita peminisasi GoTV kira-kira pilpres dan pilek ini terutama dalam pesta demokrasi ini itu bagaimana hubungannya dengan apa namanya dengan perdamaian atau jangan-jangan ada enggak potensi pesta demokrasi ini terhadap damai itu sendiri dan atau konflik memang apa namanya dalam kajian-kajian yang dilakukan oleh para ilmuwan sebelumnya mereka melihat demokrasi itu sebagai bagian penting dari perdamaian dari perdamaian sangat kuat relasinya dengan perdamaian karena apa? karena dalam demokrasi itu terjadi apa namanya sirkulasi elit jadi ada pergantian elit yang dilakukan secara rutin itu salah satu kontribusi dari sebuah pesta demokrasi dan tentu saja demokrasi yang dilakukan secara terbuka ya secara fair tidak model-model demokrasi yang dilakukan oleh rejim-rejim seperti order baru kan demokrasi juga namanya tapi demokrasi yang yang sangat terkontrol ya sangat terpimpin sangat hirarkis gitu ya kalau untuk kalau untuk demokrasi on the way sekarang ini ya kalau demokrasi sekarang kan demokrasi saya kira demokrasi yang sangat terbuka tetapi kita masih mempertanyakan kualitasnya oke ya dari segi kualitas itu masih dipertanyakan tetapi dari segi demokrasi prosedural itu sudah sudah berjalan dengan baik baik ya lumayan baik ya meskipun masih ada kekurangan-kekurangan yang kita bisa lihat disana-sini terutama terakhir misalnya soal apa munculnya menguatnya apa semacam dinasti politik dinasti politik yang kemudian dianggap melemahkan demokrasi di Indonesia karena dianggap demokrasi Indonesia sebenarnya dua tahap lagi itu sebenarnya sudah masuk ke demokrasi konsolidasi yang paling dasar apa artinya jika kita bisa menjalankan demokrasi yang seperti sekarang arahnya jelas dan arahnya on the track itu Indonesia akan lebih baik akan lebih baik akan menuju ke demokrasi yang disebut dengan demokrasi konsolidatif artinya demokrasi yang fondasinya kuat yang kita bisa lihat di beberapa negara yang sudah lebih maju dengan demokrasinya artinya pesta demokrasi yang kita jalani sekarang ini memiliki potensi juga untuk perdamaian pada isi lain juga ada potensi untuk malah ke beralih ke kejurang konflik dia kalau kita kita harus membedakannya melihatnya secara substantif atau melihatnya secara di permukaan kalau misalnya melihatnya secara substantif maka demokrasi yang kita lihat sekarang ini sebenarnya demokrasi yang masih jauh dari substansinya tetapi dalam konteks konflik dan perdamaian sepanjang aktor-aktor politik itu memiliki ruang untuk berdemokrasi memiliki ruang untuk berpartisipasi maka itu akan menciptakan perdamaian nah perdamaian kita harus mempertanyakan ini damai yang seperti apa sebenarnya karena orang mendefinisikan damai itu secara sederhana asal tidak ada kontak tembak asal tidak ada pembunuhan tidak ada penculikan itu sudah bisa dianggap damai tapi dalam term dalam istilah studi-studi perdamaian mereka menyebutkannya dengan perdamaian negatif idealnya bagaimana? idealnya perdamaian positif perdamaian positif dimana kalau menurut Galtung Johan Galtung yang sangat terkenal dia dengan teorinya perdamaian negatif dan perdamaian positif menurut dia perdamaian positif itu perdamaian yang tidak hanya tidak ada perang tidak hanya tidak ada konflik tapi juga tidak ada kemiskinan tapi kualitas pendidikan yang bagus pelayanan kesehatan yang bagus artinya secara struktur itu sudah kuat secara fondasi itu elemen-elemen penting dalam masyarakat seperti politik ekonomi budaya itu sudah kuat itu yang disebut dengan perdamaian positif tapi perdamaian negatif itu perdamaian yang di permukaan kelihatannya baik-baik saja tidak ada tidak ada tembak menembak tidak ada perang tapi kemiskinan maaf aja lelah tetapi kalau kita lihat di bawah permukaan itu angka kemiskinan tinggi Aceh ini kan salah satu yang dianggap paling tinggi angka kemiskinannya di Indonesia di Sumatera kualitas pendidikan juga seringkali muncul sebagai angka nomor satu paling belakang jadi itu indikator-indikator yang menunjukkan bahwa kita sebenarnya masih berada pada perdamaian negatif kalau kita pakai istilahnya Johan Galtung itu dan ada satu lagi yang sangat terkenal dia memunculkan istilah neither peace nor conflict artinya kalau kita bahasa Acehkan Perang Hana Dame Pitan itu yang dimunculkan oleh salah satunya oleh Meg Genty bisa dijelaskan Perang Hana Dame Pitan artinya gini Perang Hana Dame Pitan itu dengan kata lain sebenarnya yang terjadi hari ini adalah perdamaian negatif jadi harapan-harapan perdamaian yang berkualitas itu belum terwujud nyata di Aceh yang terjadi adalah sebuah kehidupan kehidupan yang sifatnya prosedural artinya kita punya pemerintahan punya ya kita punya sistem demokrasi kita menjalankan demokrasi setiap 5 tahun sekali kita punya pendidikan anak-anak kita ke sekolah tiap pagi tapi apakah anak-anak kita itu mendapatkan pendidikan yang berkualitas itu kan masih masih tanda tanya masih pertanyaan besar dan kalau misalnya anak-anak kita punya pendidikan yang berkualitas lalu kenapa muncul geng motor lalu kenapa muncul begal lalu kenapa muncul apa pelecehan seksual jadi hal-hal seperti itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya di bawah sebenarnya tidak ada tidak terjadi perdamaian positif perdamaian positif itu tidak ada kualitas yang bisa dilihat jadi Pak Zalan beberapa kejadian belakangan seperti geng motor kemudian tingkat bullying di sekolah tinggi kekerasan tinggi di kalangan pelajar kemudian beberapa juga aktivitas sosial yang amoral itu bisa kita kita kategorikan sebagai bentuk perilaku-perilaku yang mengarah ke perdamaian negatif itu yang bisa kita lihat itu yang bisa kita lihat dan itu gambaran dari masyarakat kita itulah potret kita sekarang dan itu kan menunjukkan bahwa kita memang belum marah ke perdamaian yang positif itu atau kualitas kehidupan yang lebih baik artinya masih banyak problem itu hanya di satu sektor saja pendidikan belum lagi kita lihat sektor-sektor yang lain misalnya termasuk politik termasuk politik kalau kita lihat lebih dalam misalnya kualitas politik kita apa kebijakan yang dikeluarkan oleh misalnya teman-teman politisi yang duduk di DPR kanun-kanun apa yang mereka produk yang mereka hasilkan sehingga itu berdampak positif terhadap perdamaian dan masyarakat Aceh itu indikator yang sangat sederhana yang bisa dilihat karena sebagai legislator sebagai legislatif badan legislatif itu kan produk nya adalah mengontrol kinerja pemerintah ya mengontrol kinerja pemerintah kemudian menyusun anggaran kemudian membuat legislasi aturan itu itu yang indikator yang paling sederhana yang kita lihat tapi apakah misalnya itu terjadi ya nah ini ini masih apa tanda tanya kan kita bisa pertanyakan itu kita bisa diskusikan itu lebih jauh memang saya masih terkesima dengan apa namanya yang dikatakan Johan Gautung tadi ya mengebutkan perdamaian positif dan perdamaian negatif kalau menurut pandangan abang dengan situasi Aceh hari ini artinya kita kan ini masih sebagian masih berada pada jalur yang positif ada juga pada jalur negatif nah kalau misalnya dengan situasi itu apakah Aceh bisa memunculkan kelompok pemberdokan lagi nah ini pertanyaan menarik ini karena pertanyaan ini sudah ditanyakan jauh-jauh hari dan sudah dikaji oleh banyak pihak dan itu menimbulkan perdebatan yang sangat sengit misalnya salah satu yang kita sering dengar atau sering baca namanya Paul Collier dia orang Inggris yang lama membantu Bank Dunia untuk sebagai penasehat dari Bank Dunia dia mengatakan sebenarnya kalau di satu daerah itu pernah mengalami konflik dan akar konfliknya terutama kemiskinan tidak hilang maka kemungkinan untuk konflik kembali itu lebih besar exak tetapi itu anomali untuk kasus Aceh untuk kasus Aceh itu agak aneh karena angka kemiskinan di Aceh tinggi statistik mengatakan BPS menunjukkan angka kemiskinan di Aceh tinggi tetapi potensi konflik yang berulang itu kecil sekali ini menarik sekali soal soal kemiskinan karena banyak teori-teori yang mengatakan yang mengkaji soal kemiskinan ini menjadi satu tema yang sangat menarik termasuk dalam konteks politik tapi kembali ke Paul Collier tadi kalau dia mengatakan bahwa kemiskinan sebagai akar konflik dan itu berpotensi menimbulkan konflik kembali itu tidak terjadi di Aceh dan ini tugas saya kira dokter Muklis untuk mengkajinya kenapa kok bisa Aceh ini miskin tapi potensi konflik berulang atau damai ini collapse kecil artinya teori Paul Collier itu terbantahkan terbantahkan di Aceh terbantahkan di Aceh memang menarik ini itu satu yang kedua ada pandangan lain dia mengatakan konflik ini bisa berulang setelah damai artinya setelah perjanjian damai kemudian terjadi perdamaian itu bisa berulang kalau pemilu dilaksanakan terlalu cepat setelah perdamaian jadi setelah teken damai lalu digelar pemilu itu potensi cepat potensi konflik berulang lebih besar anomali di Aceh 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 mengadakan pilkada saya kira satu tahun kurang lebih itu pun sudah ada calling down setelah ada calling down satu tahun setelah damai mereka menggelar pilkada terjadi konflik tapi tidak membuat konflik Aceh ini berulang artinya terjadi konflik faksi-faksi muncul polarisasi tapi tidak terlalu memicu konflik besar ini anomali juga di Aceh karena pemilu digelar terlalu cepat situasi keamanan belum stabil waktu itu masih ada senjata-senjata ilegal yang beredar di masyarakat lalu ada pandangan lain dia mengatakan kalau konfliknya selesai lewat perundingan sebenarnya itu konflik berulang lebih besar jadi kalau kalau sebuah konflik diselesaikan secara perundingan itu konflik berulang lebih besar dibandingkan kalau konflik itu diselesaikan secara militer dan ini bisa dilihat di Sri Lanka hari ini dan itu terbantahkan juga untuk Aceh dan itu terbantahkan untuk Aceh jadi ada 4-5 teori terbantahkan banyak-banyak teori yang terbantahkan di Aceh ini makanya Aceh ini menarik Aceh ini sangat menarik kalau kalau untuk seperti abang kan sosiolog dan antropolog orang lain atau ilmu lain juga menarik ya saya kira banyak ilmu menarik tapi karena saya konsen dengan studi ini saya mendalami ini saya melihat banyak sekali anomali-anomali keanehan-keanehan keganjilan-keganjilan kok di tempat lain bisa begitu kok disini enggak Sri Lanka itu sampai hari ini mereka sudah setelah kelompok apa namanya pemberontak mereka kan punya konflik etnis antara Tamil dan Taliban ya bukan Sri Lanka di Sri Lanka itu karena penyelesaian konfliknya melalui pola militer dikejar sampai ke akar-akarnya dan dihabisi semua kelompok itu sampai hari ini mereka masih bertahan masih damai tetapi perdamaian lagi-lagi perdamaian negatif bukan perdamaian positif jadi di Aceh penyelesaian konflik itu melalui perundingan itu dianggap oleh karena itu data yang dipakai adalah data database mereka menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang dikumpulkan adalah jumlah data dijumlahkan berapa banyak perdamaian yang diselesaikan melalui perundingan nama yang bertahan dan dibandingkan dengan berapa banyak data penyelesaian damai konflik yang dengan pendekatan militer itu yang bertahan jadi dibandingkan data itu ternyata yang lewat penyelesaian militeristik itu lebih lama bertahan dibanding yang perundingan nama kenapa perundingan nama itu bisa collab lebih cepat karena kebanyakan pihak yang berunding itu masih punya masih memendam hasrat untuk tujuannya jadi mereka masih menyimpan jadi perundingan itu hanya sebagai panggung sadiwara jadi perundingan hanya panggung sini atau hanya mengulur-ngulur waktu sehingga tujuannya itu bisa dicapai dengan cara yang lain itu yang apa yang yang terjadi dan pandangan lain juga mengatakan misalnya sebuah damai bisa collab itu jika pihak internasional tidak bertahan lama di tempat tersebut tersebut katakanlah Aceh ya Aceh ini kan kalau kita lihat Aceh monitoring mission itu mereka hanya satu tahun di Aceh tidak lama setelah itu mereka pergi tetapi Aceh tetap eksis yang perdamaian Aceh tetap bertahan itu beberapa pandangan tentang apa namanya kenapa sebuah damai itu bisa collab atau kenapa perdamaian itu bisa bertahan tetapi yang menarik lagi sebenarnya yang agak tidak anomali di Aceh adalah kenapa perdamaian ini bertahan itu katanya salah satu yang mengatakan itu adalah John Isiyama dia seorang ilmuwan Amerika ilmuwan politik Amerika dia mengatakan perdamaian itu bertahan ketika politik itu inklusif bagaimana politik mengajak politik inklusif itu aktor-aktor yang terlibat dalam konflik sebelumnya itu diranggul semua diajak dalam ikut serta ikut serta dalam politikan dalam perpolitikan nah itu itu sangat penting bagi perdamaian dan sebaliknya ketika ketika kelompok-kelompok aktor-aktor elit-elit ini dieksklusikan ya dieksklusifkan ya kalau dalam bahasa Aceh tidak diperuh atau Hana diperuh awanyan atau disingkirkan dalam politik maka itu besar kemungkinan konflik akan berulang itu satu satu hal yang yang sangat menarik karena orang salah memahami ketika misalnya muncul kekhawatiran ini kan muncul perpecahan di aktor-aktor tentu apa aktor tertentu misalnya dalam internal satu pihak satu partai satu kelompok lalu ini akan dianggap berpotensi konflik dalam pandangan Isiyama tidak dia mengatakan tidak karena kekuatan itu di partai politik di politiknya karena kalaupun dia dieksklusikan di kelompok tertentu itu katakanlah kelompok dia dulu maka dia masih punya kesempatan untuk pindah ke pihak lain pindah ke partai politik lain oke bang stop ini saya merasa terinspirasi juga sepertinya pandangan John Isiyama ini kan dalam inklusif politik nah ya kita terjemahkanlah hari ini kehadiran partai lokal artinya partai lokal itu menjadi salah satu indikator bahwa parlog di Aceh itu adalah wujud dari keberdahanan perdamaian bisa enggak seperti itu sebaliknya ya jadi perdamaian itu bertahan karena ada partai lokal ada partai lokal ada partai nasional dan semua orang diberi ruang apakah dia mau bergabung dengan partai lokal apakah dia mau bergabung dengan partai nasional atau dia tidak mau bergabung dengan dua-duanya asalkan ada ruang untuk itu tidak dihalang-halangi bukan bicara pilihan tapi ruang itu bukan bicara pilihan tidak mesti tidak mesti haru A, B tapi ruang itu ada ruang itu ada jadi kalaupun dia misalnya ribu-ribut dengan partainya sendiri lalu dia mau pindah ke partai lain diterima dengan senang hati dengan terbuka maka itu positif untuk perdamaian positif untuk perdamaian dan saya merefleksikan kembali apa yang terjadi di masa lalu ketika misalnya Daud Berih kasus DITI dulu kenapa DITI memberontak kenapa Daud Berih memberontak karena posisinya sebagai gubernur Aceh waktu itu hilang ketika Aceh itu digabung dengan Sumatera Utara jadi Daud Berih itu merasa dieksklusikan dari kekuasaan jadi kekuasaan itu sangat penting dan kekuasaan itu diatur dalam sebuah mekanisme demokrasi jadi demokrasi itu adalah medium atau ruang mengatur sirkulasi kekuasaan saya katakan di awal tadi makanya demokrasi dengan perdamaian itu punya relasi yang sangat kuat punya relasi yang sangat kuat jadi makin bagus demokrasi seharusnya makin bagus bagi damai semakin bagus kualitas demokrasi semakin bagus semakin menguntungkan perdamaian artinya semakin menguntungkan masyarakat untuk konteks hari ini terutama Aceh nah kalau kita lihat hari ini sebenarnya ruang-ruang itu kan tersedia seperti yang saya katakan tadi inklusif politik tersedia terjadi yang namanya politikal inklusif itu jadi kalau kita mau bergabung dengan partai nasional kita dibuka pintu oleh Parnas itu kalau kita mau bergabung dengan partai lokal partai lokal juga sekarang sangat membutuhkan kader-kader yang bagus jadi mereka sangat senang dengan kehadiran orang-orang yang mau berpartisipasi dalam politik kalau dia dulu beraktif di partai politik lokal dan mau pindah ke partai politik nasional welcome kan gitu gak ada masalah dan ini terjadi sekarang di Aceh teman-teman mantan aktivis gerakan Aceh Merdeka sekarang kita lihat di PDP partai nasional dan itu sebuah situasi yang sangat menguntungkan untuk perdamaian sangat bagus untuk perdamaian tapi persoalannya lagi-lagi adalah yang harus kita lakukan bagaimana memperkuat demokrasi ini tidak hanya sekedar prosedural tidak hanya sekedar kita menjadi seorang caleg tidak hanya sekedar kita menjadi seorang kader partai politik tertentu tidak hanya sekedar menjadi bupati wali kota tetapi apa yang harus dilakukan ketika kita sudah duduk di kursi itu apa visinya tidak sekedar misalnya membagikan bantuan sosial misalnya ke masyarakat itu tidak akan membuat Aceh ini menjadi lebih baik kondisinya hanya ya seperti ini kan jadi itu seperti itu dokter Mukul jadi memang sekarang ada bagaimana ini kan yang jadi masalah kemudian adalah perilaku perilaku baik itu perilaku masyarakat yang mulai degradasi ya artinya perilaku yang yang ya caleg pun kena dipu kadang-kadang atau sebaliknya perilaku politisi caleg menipu masyarakat betul saya melihat dua-duanya menjadi korban tidak hanya masyarakat tapi caleg juga menjadi korban jadi ketika mereka tidak menyadari bahwa diri mereka sekarang ini menjadi korban dari sebuah sistem maka itu sangat disayangkan ya situasi tidak berubah mereka menghabiskan energi tidak hanya energi tapi juga materi kemudian di duduk lima tahun di parlemen setelah itu mereka harus meyakinkan lagi dengan cara-cara material tadi dan ini kan sebuah situasi yang sebenarnya saya sebut sebagai korban dua-dua korban dua-dua korban korban ketidak pemahaman korban apa ini korban sistem sebenarnya oh korban sistem korban sistem karena kita tidak mau pindah dari sistem yang yang seperti sekarang ke sistem yang lebih permurni perwakilan misalnya perwakilan kemudian kita membangun sebuah program sebuah ideologi politik jadi basisnya jelas kita dipilih bukan karena kita banyak uang tapi betul-betul pengetahuan dan aspiratif tapi kita punya membawa sebuah katakanlah sebuah program sebuah kebijakan tetapi situasi sekarang sulit ya kita harus akui itu kita mengatakan kepemilih saya punya program ini saya punya kebijakan ini dan kalau saya menang akan saya perjuangkan pemilih tidak akan memilih itu karena melihat mereka ini tidak menguntungkan kan gitu kan yang mereka pertimbangkan adalah apalagi pemilih kita banyak secara ekonomi rendah yang mereka yang mereka pertimbangkan adalah kebutuhan hari ini kalau ada orang yang memberi sumbangan ada orang mereka akan ambil kalau ada tentu dipilih kalau ada orang yang menjanjikan kebijakan mereka akan pikir-pikir apa keuntungan langsung buat saya jangan-jangan ini tidak ada dampak apapun karena mereka melihat merefleksikan apa yang terjadi sebelumnya ketika idealisme ketika mimpi-mimpi indah itu diberikan tapi ternyata tidak dihujudkan di kemudian hari nah ini ini problem kadang-kadang kita tidak mengambil momentum itu karena di awal setelah perdamaian sebenarnya setelah perjanjian damai pilkada pertama kemudian pemilu pertama ini sebenarnya pemilu yang sangat menentukan masa depan Aceh jadi kalau kita benar di pemilu itu kita on the track di pemilu awal itu maka di pemilu-pemilu selanjutnya akan menjadi pemandu kita akan dipandu oleh sebuah arah yang jelas tapi kalau kita di awal sudah tidak melakukannya dengan benar itu akan menjebak kita sehingga sampai sekarang kita kehilangan arah untuk cari jalan keluar sudah terperangkap dalam sebuah sistem kayak sekarang maka kita akhirnya sulit untuk cari jalan keluar seakan akhirnya menyalahkan semua ini masyarakat yang salah karena masyarakat yang menuntut uang datang masyarakat masyarakat yang salah politisnya yang salah katakan politisnya yang salah karena kalian tidak melakukan apapun di sana oke bang ini menarik ada semacam perubahan tren perilaku dalam konteks dalam momentum Pak Pilkada ini kalau dulunya basisnya adalah sedikit mob kekerasan atau kaca-kaca tapi sekarang sudah semua manipuliti ya jadi dari basisnya ke gerda sekarang ke semua adalah manipuliti itu maksudnya ada nggak perilaku ini itu yang potensinya yang mengarah kepada ke akar konflik baru atau yang merusak damai nah ini apa banyak pandangan untuk menjawab pertanyaan itu tetapi dalam apa yang saya sebut tadi seperti John Isiyama dia mengatakan sepanjang partisipasi politik dibuka sepanjang orang masih bisa berpolitik terlibat dalam politik maka sepanjang itu perdamaian dia akan bertahan jadi tidak ke soal apa namanya kualitas ya jadi meskipun meskipun sekarang praktek-praktek di lapangan misalnya dalam memperbutkan suara dalam mendapatkan suara dengan cara-cara yang yang tidak benar misalnya itu tidak akan berdampak terhadap munculnya pemberontakan baru ini keyword penting pemberontakan baru dia akan muncul ketika kelompok-kelompok yang pernah menikmati kekuasaan dihalang-halangi untuk berpolitik oke itu yang pertama satu dua yang kedua ketika kita bisa menggunakan misalnya pandangan si apa Ted Robert Gore dia mengatakan dengan istilah yang disebut dengan relatif deprivasi atau deprivasi relatif jadi ketika kelompok lain misalnya katakanlah apa yang terjadi dulu di tahun-tahun 76 Buya Krung Tedengdeng Buya Tameng Merazeki itu adalah istilah lain dari deprivasi relatif yang diistilahkan oleh si Ted Robert Gore itu dia ahli psikologi sosial dia mengatakan ketika Buya Krung Tedengdeng Buya Tameng Merazeki itu potensi konflik berulang pemberontakan besar besar dan itu terjadi di tahun-tahun awal 76 76 kan ketika Arun mulai dibangun tahun-tahun 70an maka terjadi yang namanya Buya Krung Tedengdeng Buya Tameng Merazeki kok dilihat identitas lain menguntungkan tapi kemudian dia dianggap tidak mendapatkan apa-apa itu menjadi sumber konflik yang sangat besar lalu soal identitas identitas dalam konteks identitas dalam konteks misalnya kita ini kan kita sedang mendapatkan otonomi khusus otonomi khusus jadi ketika misalnya sebuah status identitas itu dicabut sebelumnya kita punya dan itu akan berpotensi menimbulkan konflik atau konflik yang berulang jadi itu beberapa hal yang di dalam kajian studi perdamaian dan restorasi konflik sebuah teori yang dianggap sangat kuat dan mendapat dukungan dari banyak pihak jadi artinya banyak yang mengatakan ini sebuah teori yang yang punya basis argumentasi yang kuat karena bicara kultural juga ya karena bicara identitas jadi ketika misalnya kita mendapatkan otonomi sekarang lalu otonominya tiba-tiba dicabut oleh pusat itu rasional make sense itu sangat berbahaya bagi perdamaian dan itu bisa menimbulkan konflik dan misalnya ada yang bertanya ini kan dana osus mau habis apakah itu akan berdampak ya berdampak ketika itu tidak diperpanjang misalnya apakah itu akan berdampak ketika itu tidak diperpanjang kalau merujuk teori itu tapi ada kesepakatan kan bahwa otonomi khusus ini hanya berlaku sampai di 2027 2027 atau 2028 jadi ini adalah konsensus kalau ini konsensus itu tidak jadi problem tetapi kalau misalnya tidak ada konsensus tiba-tiba di tengah jalan status otonomi Aceh ini harus dicabut nah ini berbahaya bagi perdamaian begitu juga dengan ketika aktor-aktor yang pernah berkuasa yang pernah menikmati kekuasaan tiba-tiba dihalang-halangi untuk tidak boleh terlibat dalam politik aktis maka itu juga akan sangat berbahaya bagi perdamaian wow luar biasa terima kasih ruang berbaginya saya catat tiga tadi tiga yang memiliki potensi untuk apa namanya sebuah konflik bisa muncul kembali dan sepertinya ini saya belum puas Pak Salah tapi waktu juga yang harus saya stop tapi paling minimal dari diskusi kita ini ini betul-betul ruang berbagi dan sepertinya Pak Salah memang harus ada kolom khusus makasih Pak Salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika video ini bermanfaat untuk Anda silahkan subscribe like dan nyalakan loncengnya salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh